Jadi di soal kali ini, kita diminta untuk ngetarain reaksi redox, dan yang mau gue kerjaan hari ini itu yang Yang mau gue kerjaan hari ini adalah yang C Oke, jadi, oke tuh, kita mau kerjaan yang C Dan itu kan di reaksinya itu dibilang adalah KIO3 tambah KI tambah HNO3, jadi KNO3 tambah I2 tambah 2O Pokoknya the first thing you should do kalau ngetarain itu, tulis dulu delox-nya Tulis setiap delox-nya supaya lo bisa ngeliat mana yang berubah Nah, dari reaksi ini kan yang kita bisa liat, yang berubah itu I Karena awalnya dia dari plus 5, dan minus 1 jadi 0 Kalau untuk yang kayak H ini, kan dia plus 1 Terus lo liat mungkin disini plus 2, terus kenapa dia nggak berubah? Karena ini plus 2 ini untuk 2 molekul Sedangkan kalau untuk 2 atom, sedangkan kalau satunya dia plus 1 Oke, jadi ntar setelah kalian tulis Nah, mungkin lo doming disini karena kok ini dari 2 jadi 1 gitu kan Nah, ini nama reaksinya itu komproporsionasi Nah, ini sama aja kayak reaksi reduksi yang biasa Dan untuk mempermudahnya, lo bikin aja ininya lo pecah jadi 2 Kayak gini, kayak di reaksi yang pakai warna pink Jadi, dia kepecah 2 Kalau udah, lo tulis bilox-nya kan Kalau yang ini plus 1, ini 0, 0 Terus, yang tahap selanjutnya lo selakuin itu lo samain Lo cek dulu jumlah jumlah atau mereka udah sama atau belum Di sini i-nya ada 2 Di sini i-nya ada 2 Sedangkan di sini i-nya masih 1, ini juga masih 1 Maka dari itu lo kaliin sama 2 Yang gue tulis pecah warna hijau Lo kaliin sama 2 Nah, dari situ Kan awalnya perbedaan mereka Yang gue tulis pecah warna biru Yang ki ke i2 itu perbedaannya 1 kan Kami 1 ke 0 Tapi karena tadi ki-nya udah gue kali sama 2 Nih, udah gue kali sama 2 Jadi, nanti perbedaannya ini juga kita kali sama 2 Jadi, setelah 2 Nah, itu juga berlaku sama ke yang 2 ki o 3 Awalnya dia plus 5 ke 0 itu 5 kan Tapi, karena ki o 3-nya kita kali 2 Jadi, ini kita kali 2 juga Jadi, 10 Nah, kalau udah kayak gini Lo harus samain Yang udah jadi ini Nah, untuk nyamainnya berarti 2 dikali 5, 10 ke 1 kan Jadi, setelah 10-10 Kalau udah, nanti Senyawa-senyawanya ini Dikaliin sama bilangan yang buat nyamain Yang buat nyamain itu yang Maksud gue yang warna merah ini Dikaliin sama ini Tapi cukup yang berubah aja Kayak berarti Kalau ki o 3 ini dikali-nya sama 1 Terus, kalau ki dikali-nya sama 5 Kalau yang o 3 gak dikali Karena dia kan gak berubah gitu Jadi, nanti akhirnya jadi 2 ki o 3 Tambah 10 ki Karena 2 kali 5 Tambah yang o 3 Jadinya, ki o 3 tambah Ini 5 I2 Sama I2 Karena ini kan cuma dikali 1 Jadi gak berubah Tambah H2O Nah, abis itu Lo tinggal jumlahin aja sih ini Jadinya 6 I2 kan Abis itu gue terserahin Reaksinya 2 ki o 3 Tambah 10 ki Tambah Hn o 3 Tambah Kn o 3 Tambah 6 I2 Tambah 6 H2O Kalau udah lo tulis kayak gitu Lo cek Ada yang belum setara gak Nah, disini tadi Knya tuh ada 12 Sedangkan disini tadi Belum ditulis Ini masih kn o 3 doang Berarti ini harus dikali 12 Biar sama Nah, karena ini gue kali 12 Berarti nnya jadi 12 kan Sedangkan tadi disini Ini sebelum gue tulis Ini masih 1 Berarti harus dikali 12 Biar sama Abis itu kalau udah Baru lo liat Jumlah O-nya Jumlah O-nya tuh Disini ada 36 36 tambah 6 Itu Disini ada 36 Disini ada 6 Ketika ada 42 Terus kalau disini Juga 36 Sama 6 Berarti 42 juga Terus terakhir liat H-nya Disini H-nya 12 Disini juga 12 Berarti semuanya udah setara Pokoknya kalau untuk nyetara ini Yang paling akhir Itu selalu setara ini Dari Ntar gue tulis Dari logam Terus Non-logam O Abis itu H Pokoknya ini Terus pokoknya H O sama H itu selalu taruh Di paling akhir lah Yang diutamain itu logam Sama non-logam dulu Gitu Terus terakhir liat